Intro Menjadi atlet nasional tentu merupakan mimpi setiap insan olahraga di tanah air. Begitupun dengan atlet polo air, Reza Auditya Putra. Meski awalnya tidak menyangka bisa berprestasi di polo air, namun Reza kini telah menjadi salah satu andalan tim nasional polo air. Di dalam keluarganya memang terdapat beberapa nama mantan atlet polo air. Namun Reza awalnya sama sekali tidak menyangka jalan hidup yang sama akan juga ditempuhnya. Sebenarnya saya dulu kan berenang waktu masih kecilnya, jadi dimasukin orang tua berenang sebenarnya sih buat kesehatan doang, nggak buat bakal jadi atlet. Tapi kebetulan suka bola juga, suka renang. Terus ada beberapa pengurus polo air yang dari Jakarta, kenal kan dari kecil berenang bareng sama anaknya. Jadi ditawarin kenapa nggak main polo air aja, cobain, coba, 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 coba. Akhirnya malah suka karena kan lebih olahraga tim ya dari awalnya, lebih suka bola dibandingkan berenang. Waktu ada perpaduan antara berenang sama olahraga tim, jadi akhirnya main polo air. Saya main polo air 2014 akhir, 2015 mulai serius lah, 2015 mulai umur 15 mulai serius. Saya berharu setengah tahun, udah kepilih masuk ke juaraan Asia untuk under 17. Di situ saya lihat, wah seru juga ya bawa nama merah putih, nggak seremeh yang orang kira, karena bawa nama merah putih di negara orang tuh sebangga itu. Jadi abis itu saya memutuskan, udah nih bisa nih, ada jalannya, tinggal saya gimana saya mau menggali potensi saya, saya harus korbanin sekolah, main-main sama teman, harus latihan. Jadi worth it sih menurut saya. Reza awalnya sempat mencoba peruntungan di sejumlah cabang olahraga lain sebelum benar-benar jatuh hati pada cabur polo air. Kalau menurut saya sih jadi atlet kompetisi, berkompetisi, berlatih itu kayak miniatur hidup ya. Gimana nanti di luar atlet nih, sama aja kayak abis sekolah kita kerja kan, ada satu hal yang berbeda antara sekolah. Tapi kalau atlet tuh kayak kita udah diajarin, gimana sih harus kompetisi sama orang, toleransi, sportif, segala macem ya. Kalau yang mau jadi atlet, yang pasti sih kuncinya ya harus serius ya, nggak bisa main-main, karena jangan buang-buang waktu juga, lebih baik sekolah kalau emang mau di sini. Dan bisa juga dijalani bareng-bareng, asal emang fokus dan komitmennya harus kuat sih, daripada main-main yang nggak jelas banyak, nggak kekontrol, ini kan sehat, bagus. Setelah yakin menjadi atlet profesional, Reza pun tidak kandung-kandung untuk berbuat maksimal, demi menggapai prestasi. Lika-liku kisah perjalanan Reza di dunia polo air pun akhirnya tak lepas dari pantauan tim pencari bakat PRSI. Di usianya yang masih muda, Reza pun masuk ke dalam pelatnas membawa nama bangsa Indonesia. Disiplin sih harusnya wajib ya, karena sebagai kapten dia harus menunjukkan wibawanya, leadershipnya seperti apa, senioritas, memberikan pengaruh yang positif tentunya. Saya melihatnya dia juga cukup sopan, humble ya, cukup bisa membawa diri, tapi harusnya dia juga harus ketika dia main, dia harusnya harus bisa lebih galak lah gitu. Galak artinya dia harus benar-benar fight. Itu yang memang harus dimiliki oleh seorang kapten. Talenta polo air ternyata memang sudah diwariskan keluarga Reza. Atmosfer positif tersebut membuat Reza semakin fokus, memantapkan langkah menjadi seorang atif. Karena saya memilihnya, dia adalah kapten, karena semua pemain lain memilihnya, dan saya juga. Dia adalah pemimpin tim ini, dia memiliki karakteristik yang baik, untuk menjadi pemimpin yang baik. Jadi mungkin saya membosankan, tapi hanya satu percaya, saya bisa bilang saja yang terbaik tentang dia. Karena ini di air, yang bukan, kita kan aslinya ya semua jalan di darat, berenangnya aja udah susah, apalagi harus, jadi polo air sih cukup sulit sih, cukup harus lama latihannya, nggak bisa yang setahun dua tahun, atau harus, emang harus panjang berlatihnya sampai ke tahap, pemain internasional segala macam. Dia adalah anak kedua dari tiga, jadi kakaknya itu merupakan pemain polo putri nasional, adiknya juga merupakan pemain putri polo nasional juga. Jadi sekeluarga itu memang sangat passionate di polo air. Menjadi seorang atlet tentu bukan persoalan muda. Tidak cukup dengan bakat yang dimilikinya, Reza harus bisa menjalani hidup dengan lebih disiplin, dan berlatih ekstra keras. Dalam usia yang masih muda, segudang prestasi sudah dirai Reza. Mimpinya saat ini adalah untuk bisa membawa sang merah putih tetap berkibar di berbagai arena polo air dunia. Pengen yang masih yang terbaik pasti buat negara, itu sudah saya rasa itu target semua atlet, menimbangkan yang terbaik buat negara dari semuanya, Nambali, ya paling kalau pribadi sih Asian Games, saya mau bikin sesuatu dengan polo air Indonesia, paling yang paling dekat. Terima kasih.